Masa bodoh, latihan terus, pukul terus, sampai tua! Hai, kembali lagi di Dapur Total Perkusi. Seperti biasa, masih ditemani dengan kompor, dengan panci, dengan apa ini? Dengan semua alat-alat perkusi, kita tetap bersama di Dapur Total Perkusi dalam acara. Seperti biasa, program Perkasento. Ngopi dulu. Yang belum ngopi, buat dulu kopinya. Yang kolornya melorot, kencengin dulu. Oke, karena kita kedatangan tamu yang spesial. Karena saya tahu dia dari kecil. Dari SD, atau bahkan belum SD kayaknya. Dia naik sepeda Roda 3. Saya masih menyaksikan tamu itu. Nah, sekarang dia menjadi Perkasenis hebat. Oke, siapa dia di Zoom? Wow, wow, wow. Siapa dia? Wow, wow. Oke, kita masih tetap akan membahas pada session ini adalah tentang Malek, masih tentang Malek. Pembahasannya berbeda tentunya dengan episode yang sebelumnya. Nah, sebelum kita menggali lebih lanjut, apa yang menarik nanti akan disampaikan oleh bintang tamu kita. Kita kenalan dulu. Halo, dok. Halo. Halo. Terkenalkan? Ya, terima kasih. Nama saya Ridho Gusti Pradana, biasa dipanggil Ridho. Saya dari Jogja, alumni S1 Musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan sekarang sedang menempuh S2 di Paskasarjana Isi Jogja. Baru masuk di semester 3. Tuh, mas. Oke. Aktivitas ini apa aja? Selain kemarin sibuk dengan orkes virtual ya, beberapa terus, apalagi aktivitasnya itu? Ya, di samping karena pandemi ini, tentu saja terasa sekali ya untuk musisi-musisi. Terasa apanya? Terasa... Bebannya. Semangat, loh. Terus harus semangat ini. Terasa bebannya. Kan, biasanya kan kalau konser gitu kan, nominalnya berbeda. Oh, iya. Untuk finansialnya, kebetulan gitu. Nah, di samping ikut masih aktif di orkes-orkes di Indonesia, saya lebih ke mencoba untuk membuat ilustrasi-ilustrasi musik teater. Teater, oh, aktif juga ya. Ya, kemudian beberapa minggu ini juga ada proyek-proyek tentang pembuatan drama radio untuk edukasi anak. Jadi, di samping apa namanya, ya, menunggu job itu datang, daripada menunggu... Ya, lebih baik, lebih aktif lah. Lebih aktif. Sama, saya juga sibuk orkes-sif di pandemi ini. Orang raga dan kesehatan. Entah. Jadi, banyak olahraga juga. Nah, kemarin kita sudah mengundang beberapa maletis. Ada Bayu, terus Alki, terus Mas Pras, terus Alvin Pimpani. Oke. Nah, hari ini juga spesial, karena aku tahu ketika kamu masih naik sepeda, dengan kaos apa dulu? Singlet. Singlet. Nah, dulu kecil segede gini. Sekarang segede gini. Ini dia beliau, Mas Rido. Mas Rido ini sangat konsisten ya, di dalam jalur percusi. Jadi, artinya dulu sering banget bermain sebagai apa, solois ya. Sebagai solois, terus juga aktif apa, dulu organisasi untuk percusi juga. Nah, disuruh itu jadi menarik buat kita untuk mendatangkan Mas Rido ke sini. Terima kasih sebelumnya, Mas Rido. Sama-sama, Mas Tony. Nah, kira-kira apa nih yang mau dibagi ke teman-teman yang lihat di channel ini, total percusi untuk kali ini? Apa yang akan dibahas nanti? Ini rencananya saya mau membahas tentang tone color, Mas. Tone color? Iya, warna suara. Warna suara. Oke, jadi bagi yang belum tahu apa warna suara, jadi di instrumen itu selain ada irama, ada nada, warna juga ada warna suara. Warna suara atau tone color. Tone color itu warna suara seperti kalau di gambar itu ada merah, ada kuning, ada hijau. Misalnya, kalau di percusi ini, warna suara itu biasanya ada terang, ada gelap. Contohnya, ini terang, misalnya. Terus ini agak gelap, gelap, terus ini jadi beda-beda warna suara. Jadi, seperti itu ya? Iya. Oke, nah itu teman-teman. Jadi bagi yang asing dengan tone color, ya seperti itu. Jadi kita bisa akan dibedah kaitannya di instrumen ya? Iya, instrumen marimba. Nah, instrumen marimba. Oke, ini lebih spesifik lagi. Karena akan membahas tentang warna suara yang bisa dihasilkan atau yang menurut beliaunya itu mantap? Iya. Kaitannya dengan apa? Gimana itu? Produksi suara marimba. Oke. Jadi, kalau di sini saya ada jurnal dari Beranek. Itu dia menyebutkan... Beranek itu apa itu? Beranek itu dia salah satu apa namanya? Pemain perkusi juga. Kirain merek itu? Untuk badminton itu? Beranek. Itu paramek. Wah, terjauh lagi. Oke, jadi tone color atau warna suara itu merupakan kualitas bunyi yang membedakan antara satu instrumen bunyi dengan instrumen bunyi lainnya. Jadi, apa namanya? lebih ke kualitas bunyi yang dihasilkan khususnya pada saat ini instrumen marimba. Jadi, orang kenal gitu. Mukul marimba kok suaranya kayak misalnya bomo kan gak mungkin. Misalnya string, viola mainnya ya seperti violin. Jadi, khusus. Jadi, warna suara itu bisa mengidentifikasi karakter dari instrumen yang sesungguhnya. Gitu. Jadi, untuk instrumen marimba sendiri kan bahannya kan macam-macam ya untuk bilahnya sendiri kan. Jadi, ada dari kayu, dari sintetis. Nah, itu juga merupakan apa namanya salah satu yang nantinya pengaruhnya dengan produksi suara itu tadi. nah, kemudian pada dasarnya itu pembentukan tone color itu merupakan hasil proses seorang pemain marimba saat memukul memukul malet ke bilah. Nah, kemudian tapi bedanya pemain tersebut dituntut untuk mencari kualitas suara yang dinilai cukup bagus dan jelas apabila didengarkan oleh audien. kemudian dalam proses pembentukan tone color itu bisa saja dari pemanasan maupun dari membaca dinamik di partitur. Jadi, artinya banyak metode untuk pelatihan untuk mencari tone color. Beda kalau seorang akademis itu. Yuk, tangan dulu lah. Biar rambut. Mas Rito, tadi sudah dibahas tentang tone color. Tapi apa sih pentingnya sehingga kita harus betul-betul perhatian terhadap tadi itu apa tone color itu. Kenapa kita harus menganggap bahwa tone color itu penting. Gini, Mas Tony. Jadi, pada umumnya sebenarnya di seluruh instrumen lah. Tone color tadi disebutkan kan sebagai apa namanya pembeda. jadi antara instrumen satu dengan lainnya. Nah, di situ nanti kaitannya dengan ketika dia memainkan salah satu instrumen dan misalnya saya contohkan Marimba ya. Nah, di Marimba sendiri itu kan tentu saja tiap-tiap pemain, tiap-tiap reportuar itu kan pasti berbeda-beda. Nah, jadi mengapa kok tone color itu sangat dibutuhkan ya. nah, jadi itu nanti kaitannya dengan proses interpretasi dalam menggarap sebuah reportuar. Nah, jadi di reportuar itu kan pasti ada dinamika-dinamika yang tentu saja ada yang dinamika piano, pianissimo, purte, bahkan di crescendo dan crescendo. di situ dalam mencari tone color itu sangat penting karena tone color itu nanti bakalan menghasilkan suara atau produksi Marimba itu menjadi lebih baik dan hasil dari proses membaca dinamika di partitur itu menjadi lebih jelas dengan adanya tone color. Berarti kualitas bunyinya yang perfect lah, yang sempurna. Makanya nanti mungkin di sesi praktek bisa. Oke, berarti nanti ada prakteknya kalau secara lisan gini kan masih membayang-bayangkan jadi masih. Oke, jadi yang di tadi waktu sesi pertama yang beda terang-gelap itu karakternya ternyata. Jadi ada dua tone color, satu untuk membedakan. Suara Rido kan gak mungkin kayak gitu. Terus suaranya seperti itu. Jadi suaranya bunyi Rido yang terbaik seperti ini. Sehingga orang bisa dengar bahwa itu mengenali bunyinya Rido. Terus jadi ada satu tone color yang untuk membedakan itu tadi. Terus kualitas bunyi tujuannya untuk menghasilkan sonoritas atau kualitas bunyi yang terbaik di instrumen Maribah. Oke, good. Terus tadi ada dua yang saya tanggap. Satu dari dinamik untuk melatihnya. Terus satu dari pemanasan. Sebelum situ saya tanya berarti itu cara untuk melatihnya bagaimana? Untuk mencapainya itu? Oke, sebenarnya apa namanya? Kalau dari pengalaman saya sendiri sebenarnya banyak cara untuk melatih atau untuk mencari warna suara yang menurut pribadi kita sendiri itu bagus tapi kan itu subjektif jadi belum tentu juga dari penonton itu bagus atau tidaknya kan paling enggak kita sudah merasakan kalau ini sudah nyaman untuk kita sendiri nah mungkin salah satunya saya lebih melatih atau memadukan dengan reporter yang menurut saya itu tidak terlalu susah dalam artian teknisnya itu lebih banyak permainan dinamika jadi kan terkadang kan untuk di Marimba sendiri kan banyak reporter reporter yang wah dia speed kemudian ada yang khususnya di 4 malet banyak menemukan cross sticking kemudian dari proses sticking yang susah misalnya gitu nah kalau saya cenderung melatih dengan reporter yang dia lebih slow karena ketika slow temponya soalnya ini mas saya juga punya pedoman sendiri yang ya kebetulan sudah di ajarkan dari orang tua kayak iklan jamu ya warisan nenek moyang jadi orang tua kamu iya tahu berarti aku kan wah ini harus ternyata dia mendapatkan warisan sebulan yang tidak keluar dari yang lain untuk muridnya lain gak dikasih tahu wah mungkin mirip-mirip lah ya gimana akan dibuka ya oke dia akan buka-bukaan itu nah kamu akan meneruskan besok apa 3.4 enggak ya enggak tetap sama tetap sama nah itu hubungannya apa namanya di tone color itu sangat penting ya balancing kanan dan kiri nah tadi mas Tony juga apa menanyakan apa namanya bagaimana proses mencarinya itu tadi ya itu jadi ketika saya mencari beberapa repertoire yang mungkin disitu lebih banyak ke teknik roll atau apa namanya tidak terlalu ritmis yang 1.8 1.32 terus 1.64 dan lain-lain karena menurut saya ketika untuk mencari sebuah tone color itu justru malah dari porsi yang sangat sederhana gitu jadi apa namanya soalnya disitu ketika kita melatih roll contohnya roll dengan dengan dinamika piano terus kemudian naik perlahan oke bagi yang belum tahu istilah-istilah yang disebutkan oleh Rito ya piano itu keras lembut lembut oke terus nanti ada sampai keras itu dia bilang portesimo itu sangat keras sekali jadi bisa dibayangkan buat dinamik disini adalah keras lembutnya ya betul kan pukulan atau bunyi yang dihasilkan terus apalagi tadi istilahnya roll 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 itu yang gantian jadi berputar terrrrrr seperti itu aku sih bisa melihat bahwa itu sepakat bahwa apa namanya memang harus pelan-pelan ya kan seperti seperti apa ya seperti biksu atau meditasi gitu kan untuk mencari kualitas bunyi itu kan kayak mancing itu tek pelan-pelan gitu mungkin merasakan ya merasakan ketika bermain pelan bagaimana kualitasnya ketika bermain keras bagaimana dan kalaupun cepat mungkin kita tidak sadar ada yang luput betul tak betul sekali oke jadi apa ya itu tadi soalnya saya merasakan sendiri ketika saya membawakan karya-karya yang disitu temponya lambat dengan tempo cepat itu sangat mempengaruhi ketika kita secara enggak sadar khususnya tempo cepat secara enggak sadar itu kita mukulnya tidak apa on bila maksudnya tidak tidak pas sesuai pukulan atau kemudian apa namanya dinamikanya terketa cenderung yang disitu harusnya piano menjadi forte dari lembut menjadi keras jadinya apa namanya itu itu perlu diperhatikan lah betul-betul jadi ketika bermain cepat kadang jadi kayak orang kumur-kumur kadang karena cepatnya artikulasinya jadi enggak jelas harusnya ngomong ah 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 ha 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 ya kan karena kalau-kalau ha ha dia akan cepat ha ha iya kan iya betul iya kan tapi kalau karena cepat pengen bun-bun besar yang penting ah seperti itu ini enggak jelas orang audien yang dengernya juga enggak jelas jadi itu sayang sekali jadi berlatihlah dalam tempo lambat oke nah faktor apa saja yang mempengaruhi itu oke disini sebenarnya banyak faktor ya yang untuk mempengaruhi produksi suara untuk instrumen marimba nah disamping tadi apa namanya titik pukul pada bila titik pukul jadi posisinya dimana dia bila itu mempunyai titik pukul yang brilliant atau yang sempurna jadi kalau ke pinggir makin enggak jelas misalnya terus dia dia ada di titik pukul atau hitspot ya bukan g-spot di hitspot jangan salah nanti g-spot itu apa apa itu enggak tahu apa itu enggak tahu spot pokoknya di situ kan ya terus kemudian yang enggak kalah penting itu adalah posisi kuda-kuda jadi posisi berdiri ini mau main musik apa mau kung fu ada apa ya bahasanya ya mungkin mungkin umumnya ya fondasi fondasi terus kemudian pemilihan malet kemudian ada apa namanya grip oke yang cara memegang ya kemarin yang kemarin bahas terus kemudian ada lagi yaitu terakhir itu gestur 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 gerakan jadi gerakan apa fisik dari pemain perkusi karena perkusi itu ya instrumen dan gestur saling berpengaruh ya kan ketika bermain disini terus kadang kita bermain di posisi seperti green casa kini ada gestur kecil ada gestur besar ya itu menariknya di perkusi ini yang tidak ada di instrumen lain kita punya banyak sekali gestur gestur mulai dari main yang gini ya tianggal harus pelan-pelan terus sampai kayak bedukin ya gesturnya nah ini nanti mas Rito akan bahas gestur di marimba marimba asal jangan marimas marimba oke saya lanjut untuk faktor-faktornya itu ya mas jadi penjelasannya sih kayak yang pertama misalnya untuk posisi kuda-kuda atau berdiri gitu kan kan apa namanya terkadang posisi tinggi pemain itu kan tentu saja berbeda itu nanti harus disesuaikan dengan tinggi marimba juga nanti ada dipraktikin gak nah ya nanti saya praktikkan oke berarti ini kisi-kisi kisi-kisinya kuda-kuda kemudian jarak kita berdiri dengan marimba posisi ini marimba terus jarak ya jarak antara marimba ini gak berpengaruh nih kayak aku nih saya juga pengaruh ini makanya kan termasuk apa kayak misalnya orang-orang yang besar kayak saya ini kan nanti cenderung dia lebih jauh karena faktor ini tadi sesi ini kayak pengobatan ala nark ya kuda-kuda ada ya terus ada ada apa pemilihan malet yang jelas itu karena ada medium soft dan hard jadi itu salah satu faktor juga kemudian ada grip jadi cara memegang malet nah itu tentu saja ya kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan jadi saya mengambil kesimpulan kalau setiap grip itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan nah itu juga merupakan salah satu ini faktor juga ketika untuk mencari tone color gitu nah kemudian di gesture sendiri ini nanti kaitannya dia dengan proses penggarapannya penggarapan reportornya itu kan ketika kita untuk proses penggarapan sebuah karya atau jadi katakan interpretasinya itu nantinya kan bakalan apa namanya mempengaruhi hasil dari kita memainkan sebuah karya tersebut gitu nah jadi disini gesture itu lebih apa namanya ya membantu kita untuk untuk memukul dan dan tentu saja itu ada perbedaannya ketika orang yang memukul secara apa namanya langsung katakannya misalnya contoh antara lebih ada visualnya dan kemudian juga itu bakal apa namanya ada resonansinya juga untuk menghasilkan tone color itu mungkin itu oke nah kayaknya kita harus ngopi dulu nih oke oke ini kopi mana nih oke guys teman-teman sedulur KB kanca-kanca konco-konco unce-wakunco kunco-wakunce kita ada kopi yang istimewa hari ini langsung dua kopi pertama adalah kopi pambu koki air kanjeng robusa premium oke ini dari mas gendut terima kasih sudah mensupport perkasentok oke oke disini mantep kopinya banyak harus apa tapi emang enak kok gak percaya lihat dong bunyinya itu jadi apa ya kayak apa rain stick kalau di instrumen produksi lihat dengerin dengerin kalau kalian gak punya rain stick bisa beli kopi pambu pokya ikan ini oke itu bisa atau bagi teman-teman yang dunia eksperimen bos ketika ada adegan gargle pakai air itu yang gelak-gelak protes ke komposernya boh ganti dengan kopi pambu kok ikan jadi lebih semangat pemainnya untuk latihan menemanin untuk latihan mas itu biar tadi itu gak ngantung kalau latihan ngantung juga ada kopi kiai kanjeng pambu kok kiai kanjeng oke satu lagi tipenya apa ini robusta medium nah ada yang mediumnya terus ada yang premium oke total perkusi seneng sekali dari teman-teman dari berbagai daerah menyupport acara Perkasentalk salah satunya kita mengirim eh kita dapat kiriman satu kopi dari mas Tony Salat 3 dan Tebako terima kasih ya kirimannya ya oke bagi teman-teman yang mau mengirim berkat boleh ya berkat 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 kita menerima berkat oke semakin teman-teman menyupport acara kita semakin banyak yang mendoakan oke ya seperti itu oke kalau ada pertanyaan juga teman-teman minggu depan pengen mulas apa langsung aja di komen disitu aku pengen datengin ini aku pengen bahas instrumen ini jadi langsung aja oke jadi kita tahu apa sih sebetulnya yang pengen dibahas sama teman-teman oke mana kopinya menurut mendo coba lagi ya udah lupa ya dia sih sebetulnya vlogger juga aku pernah lihat di instagram ngaku ya berarti dia akli dong review iya ya aku ingat iya bikin melek melek berarti dia mantap mantap ya perkosionis itu selalu jujur salah not dimarahin semua jadi percayalah review perkosionis itu lebih berharga daripada siapa? tukang review makanan-makanan oke oke dok sudah segar? sudah iya oke nanti abis ini kita praktek ya siap oke come on jangan kemana-mana tetap di perkosion top praktek 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 selamat menikmati selamat menikmati